Tawabat itu merupakan perkara yang menyebabkan orang Tuhus Nur Khatima Makanya syetan itu tidak suka sama orang yang bertawabat Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang bertawabat itu pasti dapat kebaikan Lihat saja Bedanya antara iblis dengan Nabi Adam Bedanya itu satu, persamaannya tiga Apa persamaan antara iblis dengan Nabi Adam? Loh, persamaannya yang pertama sama-sama penduduk syurga Nabi Adam penduduk syurga, penduduk syurga Iblis penduduk syurga, penduduk syurga Yang kedua Sama-sama melakukan satu dosa Dosanya kemudian iblis itu apa? Menolak bersucut kepada Adam Dosanya Adam, makan buah yang diharamkan oleh Allah Persamaan yang ketiga antara iblis dengan Adam itu apa? Sama-sama dikeluarkan dari syurga Iblis lebih dulu dikeluarkan dari syurga, kemudian menyusul Adam Tiga persamaannya antara Adam dengan iblis Tapi satu perbedaannya Iblis tidak mau bertawabat, aku Nabi Adam Bertawabat Nabi Adam bertawabat Menyesali perbuatannya dan Allah menirma tawabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!